Baik, selamat datang di tutorial tentang ISP.app Core Identity, part yang ketiga. Nah, di part sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menambahkan user, kemudian bagaimana cara login dan lockout. Nah, pada part yang ketiga, kita akan mencoba untuk menambahkan rule. Jika sebelumnya kita sudah bisa menambahkan user, sekarang kita akan menambahkan rule. Jadi, nantinya kita akan bisa menambahkan user tersebut ke dalam rule tertentu. Nah, ini akan digunakan untuk proses autorisasi halaman. Jadi, nanti kita bisa mengautorisasi halaman berdasarkan rule tertentu. Oke, baik. Nah, kita akan mulai dengan cara menambahkan rule ke dalam projek yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk menambahkan rule, pertama kita bisa ke halaman program.cs. Nah, di file ini kita bisa menambahkan pengaturan rule. Nah, sebelumnya kita sudah menambahkan pengaturan untuk default identity di sini ya. Nah, untuk menambahkan rule, di sini kita perlu untuk menambahkan add rule. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tipenya adalah identity rule. Jadi, selain identity user, untuk menambahkan user baru, di sini sekarang kita juga menambahkan rule. Jadi, kita, projek yang kita buat itu support untuk rule ya. Untuk menambahkan rule baru, kita bisa membuat di model ya. Kita akan buat satu kelas baru. Nah, kita akan buat view model. Nah, view model ini nanti isinya adalah field yang nanti akan kita tampilkan di form untuk menambahkan rule ya. Nah, di sini saya buat namanya create room view model. Oke. Nah, di sini kita tambahkan satu field. Namanya rule name. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini require. Nah, jadi ini harus ada isinya ya, require. Kemudian nanti kalau di form, ini bisa kita tampilkan build-nya. Namanya adalah rule. Langkah selanjutnya adalah menambahkan di controller ya. Kita mau menambahkan action method baru, di sini. Kita akan menambahkan action method untuk menampilkan view tambah rule ya. Jadi, di sini kita buat satu method. Kita beri nama create row. Untuk method-nya ini default ya. Ctp get. Oke. Kemudian return view. Jadi, kalau action method ini dipanggil, dia akan menampilkan form create rule. Nah, untuk menambahkan rule, kita juga butuh untuk menginject. rule manager ya, di sini. Sama seperti sebelumnya, kita menambahkan user manager. Tapi untuk rule, kita butuh rule manager. Nah, ini kita inject di sini. Identity, role. Nah, seperti ini. Role manager. Oke. Role manager. Role manager. Oke, sudah kita generate. Di sini. Variable ya. Jadi, kita bisa mengakses rule. Yang sudah kita inject di sini ya. Role manager-nya ya. Nah, variable name-nya adalah underscore rule manager. Oke. Nah, setelah ini kita buat dulu form-nya. Nah, di sini kita tambahkan add view. Nah, maka di folder admin, di dalam folder view. Kita sudah punya create rule.cs.html. Nah, di sini nanti kita akan menambahkan HTML untuk menambah rule baru ya. Jadi, kita tambahkan form. Field-nya satu aja mungkin ya. Rule name. Baik. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan form di sini ya. Untuk menambahkan data nanti. Di sini kita tambahkan form. Action. Nah, action-nya nanti mengarah ke action method create rule. Ini belum kita buat. Nanti kita buatkan ya. Yang sebelumnya kan kita sudah buat namanya create rule, tapi metodenya get ya. Nah, kalau ini nanti ketika form-nya disubmit, nah, kita akan membuat rule baru. Nah, berarti metodenya di sini post. Nah, kita akan menggunakan ASP validation. Jadi, kalau ada kesalahan, di sini akan ditampilkan ya validasi-nya. Kita tambahkan C. CSS-nya di sini. Ini sederhana aja. Jadi, nanti saya mau membuat satu label. Nah, ini sesuai dengan nama yang ada di view ya. View-nya adalah role name yang ada di create rule view model. Oke. Di sini jangan lupa kita tambahkan strongly type model. Nama project kita. Dot model yang kita pakai adalah create rule view. Oke. Nah, di sini klasean font intro. Resolter name. Nah, di sini kita juga tambahkan span. Di sini untuk menampilkan kesalahan. Kalau misalnya role name-nya tidak diisi, seperti itu ya. Tadi kan kita tambahkan validasi. Nah, di atas ada validation summary. Kemudian di bagian view modelnya, di sini kita juga sudah menambahkan required. Jadi, ini harus diisi. role name class danger. Oke, seperti ini aja. Nah, kita tambahkan juga button. Nah, button untuk menambah rule baru ya. Di sini. People submit class. Create rule. Oke. Oke. Di sini kita sudah buat form-nya. Nah, kemudian kita akan menambahkan di controller ya. Nah, di sini kita akan buat satu action method lagi untuk menangani method post. Nah, yang sebelumnya kan untuk menangani method get ya. Di create rule. Nah, di sini kita tambahkan untuk menangani method post. Nah, di sini public asynchronous task action result. Namanya sama ya. Create rule. Sama yang di atas. Hanya saja di sini parameternya berbeda. Jadi, kita akan menggunakan tipe view model yang sudah kita buat sebelumnya. Create. Rule. View. Model. Model. Di sini kita cek ya. Kalau model state-nya valid. Jadi, tidak ada kesalahan di create rule view modelnya. Jadi, semua data-nya atau semua field-nya valid. Kalau di case kita berarti ya, untuk role name-nya sudah ada isinya gitu ya. Tidak kosong gitu. Nah, ini model state is valid. Nah, kita buat identity rule. Name-nya model.room name. Nah, ini nama rule yang mau kita tambahkan di sini. Nah, kita ambil dari model ya. Oke, kemudian untuk menambahkan. Nah, kita buat dulu ya satu variable. Variable. Ini untuk result-nya, untuk menampung result-nya. Identity result. Nah, kita nanti bisa tahu ya ini berhasil atau enggak gitu kan penambahannya. Sama dengan. Nah, kita pakai role manager yang sudah kita inject sebelumnya. Nah, di sini ada metode namanya create asynchronous. Ini untuk membuat rule ya. Jadi, create rule. Nah, kita masukkan yang mau ditambah. Rule-nya. Nah, di sini kita ambil dari identity rule ya. Yang ada di model. Ini masih ada kesalahan. Oh, karena belum ditambahkan await ya. Karena create asynchronous ini kan pemanggilannya asynchronous. Nah, jadi kita harus menambahkan await di sini. Oke, kita cek if result sukses. Nah, ini mungkin kita buat view data di sini. Nah, ini untuk menampung pesan ya. Pesan sukses gitu. Jadi, berhasil untuk menambahkan rule baru gitu. Kita buat aja pakai spend gitu. Class. Alert. Alert. Sukses. Spend ya. Nah, di sini berhasil menambahkan rule. Nah, karena rule-nya apa? Kita ambil dari sini. Model.rule.name Oke. Return view. Nah, jadi dia akan menampilkan form yang sama ya. Nah, tapi di sini dengan pesan rule sudah berhasil ditambahkan. Seperti itu. Oke, kalau ada kesalahan mungkin kita harus ambil kesalahannya. Nah, di sini code untuk mengambil kesalahan ya. Nah, kita cek dulu. Kita loop dari identity error. Nah, jadi kita akan cek dulu di identity error ada error apa aja di sini. Dari results.error. Nah, errornya apa aja ya. Nah, kemudian kita tambahkan di model state untuk ditambahkan untuk ditampilkan ya nanti errornya ya. Kalau ada error. Nah, di sini kita bisa tambahkan add model error. error description. Oke, seperti ini. Oke, nah jadi ini sudah jadi untuk action result create ya. Nah, kita akan tes ya. Coba untuk menambahkan rule baru. Apakah kita berhasil untuk menambahkan rule baru? Oke, kita jalankan. Baik, kita akses ke halamannya admin create rule. Oke, di sini formnya sudah tampil. Nah, di sini tinggal kita tambahkan ya. Misalnya admin. Klik create rule. Di sini tidak ada keterangan bahwa rule sudah berhasil ditambah ya. Tapi, kalau kita lihat di database, di sini kalau kita open SQLite-nya, kemudian kita open. Nah, di sini sudah ada data baru yang barusan kita tambahkan. Nah, ini rule yang barusan kita tambahkan namanya admin. Nah, ini karena kita belum menambahkan keterangan ya di sini. Ini bisa kita tambahkan kemudian. Jadi, di di sini ya, kita tambahkan untuk menampilkan pesannya tadi. Nah, kita bisa menggunakan HTML raw. Nah, ini untuk menampilkan atau merender ya, merender HTML. Jadi, kalau pesannya tadi itu ada tag HTML-nya, dia akan dirender di sini. Nah, kalau kita tidak menggunakan raw, itu kan kalau ada HTML ya, oleh ASP core akan di-encode. Takutnya kan dianggap sebagai ini ya, cross-site scripting ya. Nah, kalau kita mau dengan sengaja menampilkan ya, kita bisa menggunakan HTML raw. Oke, di sini kita jalankan lagi ya. Kemudian di sini kita coba tambahkan role baru finance misalnya. Oke, create. Nah, ini berhasil menambahkan finance. Nah, kalau kita lihat di sini harusnya rule-nya juga sudah bertambah ya. Nah, di sini kalau kita lihat rule-nya sudah masuk ya. Ini rule yang barusan kita buat. Namanya rule finance. Nah, begitu teman-teman cara untuk menambahkan rule di ASP.net core identity. Nah, untuk next video kita akan lanjutkan dengan menampilkan semua rule yang ada di sistem kita. Jadi, list of rule kemudian kita akan mengedit atau mendelete rule tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.